Sebagai seorang mu'alaf yang baru mengenal Islam, tentunya masih membutuhkan bimbingan untuk belajar lebih dalam lagi terkait ilmu agama. Sayangnya, terkadang tidak semua orang mampu menjadi tempat yang nyaman untuk seorang mu'alaf bisa memperbaiki dir. Seperti kisah seorang gadis mu'alaf cantik asal Spanyol yang satu ini. Ia merasa seakan umat yang berada di lingkungannya seolah tidak bisa memahami dirinya yang baru saja mengenal ajaran agama Islam. Mereka tidak tahu berapa lama aku menjadi Muslim, tak tahu riwayatku, bukannya membantu atau mengedukasi menjadi Muslim yang baik, mereka malah menghakimiku, ujar mu'alaf cantik ini. Ia mengaku sudah cukup menghadapi masalah di keluarga maupun teman-temannya atas keputusan memeluk Islam. Tetapi, apa yang didapatkan dari umat justru sikap kurang baik yang membuatnya risih. Dia menegaskan tidak ingin menyamaratakan semua Muslim bersikap demikian. Hanya saja, itulah yang tengah dialaminya. Perlakuan kurang baik dari sekitarnya bahkan sempat membuatnya bertanya-tanya. Aku merasa seolah aku ini terasingkan, lanjutnya. Namun hebatnya, ia tetap pada pendiriannya dalam memeluk agama Islam. Bagi mu'alaf cantik ini, perlakuan kurang baik yang diterima tetap tidak membawa pengaruh apapun kepadanya. Ia tetap berusaha belajar memperdalam Islam dari orang-orang yang dianggap bisa memberikannya jawaban dengan baik. Tidak lupa, dirinya selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk didekatkan dengan alim ulama atau orang-orang yang pandai dalam pengetahuan seputar Islam. Minta kepada Allah tuntunan untuk dikumpulkan dengan orang-orang yang takut kepadanya, mereka yang berilmu, yang bisa membantu untuk menjadi Muslim yang lebih baik, kata mu'alaf cantik asal Spanyol ini. Tidak sampai di situ, dia pun meminta dalam doa agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyingkirkannya dari orang-orang yang mampu membuat dirinya jauh dari tuntunan Allah ta'ala. Ia berpesan kepada sesama mu'alaf untuk tetap membaca kitab suci Al-Quran, terus belajar, dan jangan pernah lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu didekatkan dengan alim ulama. Baginya, mau tidak mau, para mu'alaf harus siap menghadapi orang-orang yang tidak bisa memahami bahwa seorang mu'alaf masih perlu proses untuk menjadi Muslim yang lebih baik.